Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ini saya dapet Hai servisan ya unik nyendrik lucu juga ngeselin itu saya bilang biasa kan radio rusak atau boster gak biasa lah ini saya dapat kiriman dari so temen kita subscriber dari mana nih ya ini masih ada alamatnya nih kita simpen manapanya ya dari Mister Sunu di Bantul Yogyakarta beliau mengirimkan mosfet karena ini jenis mosfet saya bilang mosfet aja ya ra60h1317 artinya 130 sampai dengan 170 nirengnya kerusakannya ampere keluar ya ini Oh saya pasang di Alinko sini ampere keluar tapi power tidak keluar seperti di channel YouTube saya sebelumnya itu biasa terjadi kerusakan pada splitter waktu itu kita eh by WA kita ajarkan beliau tapi mungkin tidak ada basic di electronic RF jadi dicobalah bagian splitter ini beliau buka nih Nah jadi untuk ra60 itu ada dua jenis ya saya jelaskan di sini contoh-contoh R60 Hai mana nih sebentar saya buka dulu Hai dan ciri khasnya gampang kok nah nih Hai semua ori ya Hai semua sama ini labelnya hitam ini labelnya bening sesuai dengan labelnya hitam isinya hitam ini sama juga nih tinggal beberapa watt tinggal 30 watt ini tapi saya nggak saya pakai kalau isinya hitam kayak gini keluarnya hitam dalamnya hitam nah kalau ininya putih tulisannya tulisannya markingnya bening kayak gini biasa dalamnya bening Hai nah ini yang final dari Pontianak kemarin nah ini dia Hai perbedaan kedua kalau bening satu driver outputnya langsung dibagi empat dua dua ini dua satu sini satu satu sini setiap step stepnya setiap setnya ini ada dua MOSFET kalau yang bening nah berbeda dengan yang putih kalau yang putih seperti ini Hai ini mosfetnya ada dua satu dua jadi spliternya itu satu banding dua input ini masuk ke mosfet kecil kayak apa ya kalau kita di hati-hati Kenwood itu 3576 atau 74 atau tujuh berapa itu aja kecil itu ah habis itu di driver lagi kesini Hai di sini itu menghasilkan sekitar ya lebih dari lima Watt lah mungkin tahap tujuh atau berapa Watt baru outputnya dapat final ini dua jadi beda stepnya antara yang yang putih sama yang hitam ya jangan sampai heran dan kali ini ada beberapa keunggulan untuk MOSFET yang warna hitam seperti ini jangan heran nah ini Hai ah saya lihat ya di sini Hai baufernya ini putus kakinya ini sudah enggak terhubung ke gate sini fokusnya nah sini ini sudah enggak terhubung ke gate jadi masuk udah jam aja enggak ada perubahan powernya pun juga nol karena ini juga enggak pengaruh maka di sini untuk drivernya cukup besar ini sekitar 250 miliwatt maka ini cukup untuk mendrive MOSFET ini ini outputnya berbeda sekitar setengah Watt jadi perbedaan sekitar setengah Watt lah setengah Watt sampai 1 Watt jadi perbedaannya hanya sedikit dibawah 1 Watt maka saya berani untuk membaik pas seperti ini langkah-langkahnya adalah di sini ada air 100 Oh ya ada R100 Ohm C100 pico ada lilitan induktor dan ini C68 di sini kita buang semua yang berhubungan dengan input karena ini ada LPF nya kecil ke ground ke ground gitu ya jadi ini kita buang semua buang 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 sampai dengan habis kemudian bulu bulu gate sama bulu drain ini kita buka aja kita buka awal mula sebelum saya perbaiki ini masih lewat bypass ini powernya 30 nanti turun 28 turun 25 jadi seperti molar itu si customer sudah saya kirimi untuk wanya dan ini juga perbaikan khusus ya maksudnya khusus ini case ini khusus kalau untuk yang lainnya mungkin bau alam karena kerusakan MOSFET seperti ini itu nggak bisa 100 persen terjamin mulus bisa kalau tidak diketahui asal mula rusak ataupun perbaikan dari step by stepnya ya jadi ini kita menggunakan eh hanya driver sama final untuk buffernya kita buang karena ini masih cukup ini cukup ini ya jadi ngeceknya ini tangga ampere kita reddikan tadi standby di 9 ampere tanpa sinyal 8-9 ampere Hai panggir kita pasang ke sini sebagai monitor harus diamnya ya Ayo kita coba transmit 321-7 jadi kalau signal RF masuk itu malah turun ya powernya sekarang Alhamdulillah terbaca pada 14,2 40 lebih ya cukuplah 42 Watt ini jadi stabil tidak panas Hai awal mula kita hanya menggunakan ini rangkaian Hai Oh Bypass ini jadi kita Bypass ini kabelnya menggunakan kabel tunggal biasa panjangnya sekitar Hai 0,8 di yang penting satu step by step kita harus ketahui ya modal utama adalah kita mempunyai ini Hai input VU Ayo kita ukur masuk ya ini di 7 lebih dikit inputnya sekarang untuk output bagian sini drivernya ini kita ukur ke sini ini output driver Hai harusnya lebih tinggi Hai harusnya lebih tinggi Hai ah jelas ada penguatan ini sekitar di satu ya kalau ini normal biasanya itu ketemunya di dua atau tiga kalau ininya bagus kalau buffernya bagus Oke kalau ada penguatan output jelas lebih nikmat nah ini bagian outputnya sini sebagian hai hai oke sudah beres Oh ya sudah berhasil sudah bisa dibilang berhasil Hai ini nanti customer hati-hati pemasangannya karena ada jumper saya warna merah ini jadi ini cukup sulit ya pengajarannya cukup sulit karena kita ketemu rambut di sini ada beberapa rambut yaitu rambut pada splitter rambut pada splitter ini gabung dengan driver dan buffer hitam-hitamnya ini jadi hati-hati kalau kita buka itu harus step by step mulai dari sini dulu ya jangan dari tengah karena kalau dari tengah kita nggak hati-hati ini bisa putus ini Hai itu dia ini kuning satu garis kuning ini ini nah itu tuh 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 nah itu ada kabelnya nih ya ini satu rambut-rambutnya ini jadi hati ini splitter ya kita shotkan aja karena sama hitungannya di sini oke terima kasih ya semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau anda ketemu final-final kayak gini jebol jangan dibuang kecuali kebalik pasangnya kebalik pasang pun itu masih ada 12 yang bisa diperbaiki tapi mungkin pohonnya enggak full ya kalau full ada juga sih itu bahwa halam tergantung tapi kalau kerusakan seperti biasa itu masih bisa diperbaiki 50-50 atau mungkin kerusakan kena semut nah ada juga yang menjadi sarang semut rambut-rambutnya udah hilang itu nggak bisa kalau kerusakan normal seperti ini saya masih bisa Oke terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe jadi semoga bermanfaat ini untuk customer kami yang ada di Bantul Jogja Kaka terima kasih selamat malam dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai bermanfaat dan Masya Allah tabarakatuh berkasal untuk kita semua bye-bye selamat menikmati